Aliansi Jurnalis Pamekasan mengawal rancangan peraturan daerah tentang perlindungan petani tembakau di Jawa Timur yang saat ini sedang dibahas di DPRD Jawa Timur. Pengawalan Raperda Perlindungan Petani Tembakau di Jawa Timur dengan menggelar forum diskusi bersama petani, pengusaha, dan legislator di Madura, serta beberapa instansi terkait baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Madura di Balrum Luminor Hotel Surabaya pada Jumat malam. AJP mendatangkan tiga darah sumber, yakni Ketua Komisi BDPRD Jawa Timur Aliyadi Mustafa, Ketua Umum Pempat TM Haji Khairul Umam, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hasil Tembakau Pamekasan Abdul Bari. Ketua Komisi BDPRD Jawa Timur Aliyadi Mustafa menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tentang perlindungan petani telah selesai. Draft Raperda itu sudah masuk dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Mohon doanya, insya Allah dalam periode ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Agustus, DPRD Provinsi Jawa Timur ini sebagai bagian dari legisi Komisi B, insya Allah Raperda ini akan disahkan menjadi peraturan daerah pemerintah provinsi ini. Nanti isinya kita bisa diskusikan. Ini dilalah sebenarnya. Pak Haji Khairul mengenang gubernur, saya juga diundang, kemudian berdiskusi yang meyangkut nasib petani para tembakau bukan hanya di Pulau Madura. Tapi begitu perda ini disahkan menjadi peraturan daerah, maka berlaku untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya para petani tembakau. Sementara Ketua Pempat TM Haji Khairul Umam terus berkomitmen untuk megawal kesejahteraan petani tembakau di Madura. Keberadaan Pempat TM selama ini memang berusaha untuk selalu memihak kepada masyarakat, khususnya para petani. Memang saya selalu berpikir ya, kenapa kok petani seperti ini terus, yang untuk pedagang, yang untuk pabrikan, terus. Padahal petani ini punya anak, mau sekolah, dipondok, gak bisa beli kitab, bahkan ada yang gak sekolah, karena gak bisa beli seragam. Nah, disitulah terketuk juga hati kami bagaimana memperjuangkan nasib petani. Alhamdulillah, selama dua tahun ini kami bergerak, hasilnya benar-benar dirasakan oleh petani. Dengan adanya forum diskusi ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani tembakau Madura di Jawa Tibor. Pohabat Hasan, JTV